Intro Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI serta Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah melakukan aksi demo di kantor Gubernur Kepulauan Riau pada hari Jumat 28 Desember 2018. Dalam aksi demo tersebut para mahasiswa membawa boneka dalam bentuk mayat alias pocong dan mereka memaparkan beberapa tuntutan diantaranya meminta pemerintah Provinsi Kepulauan Riau agar meninjau kembali pembangunan megaproyek Gurindem 12 karena hal tersebut dianggap mengangkangi Peraturan Daerah No. 8 tahun 2016 Pasal 2 dan 6. Rasid Maulana, Koordinator Lapangan Demo mengatakan aksi demo tersebut merupakan aksi refleksi akhir tahun ke Gubernur Kepri sebagai tanggapan terhadap permasalahan yang belum terselesaikan. Nah aksi ini yaitu mengenai berbagai permasalahan selain dari pembangunan proyek Gurindem 12 serta masih banyak lagi program-program yang program unggulan dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang masih belum kerealisasi dengan baik. Harapannya Pak? Demo yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.